Baik, kita awalnya dengan sama-sama berdoa Berdoa mulai Berdoa mulai Berdoa mulai Mahasiswa Biskita siap menempus batas? Siap! Siap menempus batas? Maka yang kita pelajari itu tidak hanya segedar yang kelihatan oleh mata kita Hari ini tempat sesuatu yang kita akan pelajari yaitu topiknya tentang muatan listrik Pernah terponetrik Sekarang ini tidak bisa dilihat apa yang bisa dirasakan Kita sekarang ini akan melihat dengan pikiran kita Menebus batas kan? Ya Menebus batas Menebus batas Menebus batas Kemudian setelah pembelajaran yang dibuat Jadi ini afektif Yang kedua ini Mahasiswa bernumat saya kerja fisika secara umum Ya Yang sekarang ini terutama untuk listrik statis Ini nanti catupannya salah satu tempat musyak muatan Medan listrik dari listrik topnya Dulu waktu SP pernah baca ini tidak pernah Ya Dulu dosok-dosokan Terus nanti salah satunya Akan dapat menarik Kalau dulu Bunda dari sini kan Ini menarik Kertas-kertas bermuatan negatif Kain bawahnya bermuatan positif Berarti kalau Bunda itu bermuatan positif Apa sih yang menyebabkan dia bermuatan positif Bermuatan negatif itu bukan? Kertas-kertas bermuatan negatif Ya Kalau Jika Kekurangan 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 Berarti benda itu Kekurangan positif Karena Kekurangan elektron Benda kekurangan negatif Karena Kekurangan Kekurangan Coba Kekurangan 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 Oke Pas 1 Saya kasih waktu sampai jam 10.30 ya Yang atas sudah diisi kan Maka itu gambarnya Atau 4 pukulnya Yang atas ini dari ini Atau Trong-tong Yang dikelilingi Atau Kita lihat kita lihat yang pilih ini kan bagian telah-belahnya elektron dan kita langsung ke oven dan elektron boleh kalau saat masuk itu masuk ke buat kelain ya silahkan kita lihat yang masuk itu dan buat-buat nanti ya akan saya positif atau yang dikati tambahkan ilustrasi metamaskan dan dikati 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 nah antara rambut-rambut ini ya ini bermuatan negatif sama-sama bermuatan negatif maka nanti sama-sama bermuatan negatif tambahkan tambahkan kita nolestri dikati kita lihat dikati 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 Jadi nanti karena berbanding lurus dengan kuatannya, maka daya kolom itu F sama benar, berbanding lurus dengan kuatan 1 sama 2, I1 bagi 2, dan berbanding terbalik dengan kuat dan jaraknya ternyata. Nih, kalau dilaparkan, dia gak lurus juga. Jadi ini F-nya, ini R-nya, dia bentuknya seperti ini. Ini kalau dituliskan barang-barang, kalau bentuknya. Maka nanti F1 kita rumuskan. F1 lihat, kalau ini 2, ini 3, ini 5, ini 2. Kalau dituliskan R1 berapa ya? R1, R1 begini lho. Apa tuh yang lucu? 2, arahnya K, 2, E. Terus yang ke atas 3, terus 3, G. Harga R bisa, ini gak? Berapa? A, A, 3 kuatra, plus, ini 1 kuatra. Harganya? Berikan dengan R, satuan itu. Harga R-nya nanti tetap berapa? R2. Rito kan tadi ya? Misalnya berapa dari 2, misalnya ketemunya? 0,2 jr. Maka yang ini ketemu berapa? Kalau misalnya 2, terus ini ketemunya 3, I plus 2, C misalnya gitu. Berarti F, gaya itu kita bisa tuliskan I plus 1, C. Kalau kita masukkan ke sini, F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Berarti 1-nya 1 gitu ya? Kalau itu 2-nya 2 dibagi dengan? Lalu nanti 1,8 kali 10 pangkat 7 dikali C. Jadi begini, 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Oke, yang apa-apa yang B tadi? HB 3. Getoh, Jereja. 3. Coba sampai di sini. 7. 8 Wingatuan judul. einenindungi. Emang ada? Puang ada? Saai, kalau menyongkut, kita akhiri perpulian kita, hari ini, kita kembali ke alap-napa. Masukan agar di perpuliangnya sama-sama yang bergadalan. Umur Tin. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Sampai jumpa di video selanjutnya.